Sosok almarhum Rijenteni Marinir Purnawirawan Abraham Octavianus Atururi dimata sejumlah pimpinan OPD di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat, pimpinan yang mencintai negerinya dan sebagai pemimpin yang membawa Provinsi Papua Barat menjadi provinsi yang maju. Ungkapan tersebut seperti yang diutarakan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Frederick Hendrik Runaweri. Runaweri mengatakan almarhum Gubernur Papua Barat pertama, Rijenteni Purnawirawan Abraham Octavianus Atururi, merupakan pemimpin yang membuat gebrakan-gebrakan positif. Dengan pesan yang sering almarhum sampaikan, duduklah di situ dan jadilah pandai, kata Frederick, pesan itulah yang menjadi motivasi bagi ASN di seluruh Provinsi Papua Barat dalam melaksanakan tugas di pemerintahan. Khususnya kami di Dinas Kehutanan, beliau pertama kali meresmikan bangunan kantor Dinas Kehutanan di kompleks perkantoran ini. Dengan kata-kata pijak yang beliau sampaikan bahwa duduklah di situ dan jadi jadilah pandai di situ. Itu pada saat resmen itu. Oleh sebab itu kami membadikan beliau punya kata-kata itu dalam bentuk foto. Hal senada juga diungkapkan Kepala Dinas Pertambangan Provinsi Papua Barat, John Tulus. John mengungkapkan Abraham Octavianus Atururi merupakan sosok anak Papua yang memiliki mental pejuang, sehingga dari tangan Bram Atururi bisa menghadirkan Provinsi Papua Barat. Sebab kata dia, banyak orang Papua dapat menjadi tuan di negeri sendiri dengan hadirnya Provinsi ini. Pak Bram Atururi merupakan satu sosok anak Papua yang mempunyai mental dan jiwa kejuangan. Kita bisa membayangkan pada tahun 1969 sebagai seorang anak Papua sudah bertekad untuk masuk ke jenjang AKP. Itu suatu tanda bahwa anak Papua pada tahun-tahun ini memang punya kualitas inteligensi yang bagus, IQ yang bagus, mental yang bagus, sehingga bisa lolos dan masuk di lingkungan militer dan pada korups yang cukup elit, korups KKO yang sekarang kemarin ini. Keberhasilan selama dua periode yang dibuat oleh Abraham Octavianus Atururi, yaitu pembangunan kantor Gubernur Papua Barat yang merupakan kantor termega di Asia Tenggara, Jalan Trans Papua Barat Sorong Manukwari, mempersiapkan Wisma Negara dan memusatkan perkantoran di satu titik, sehingga mempermudah proses pemerintahan di Provinsi Papua Barat. Selamat jalan Bapak Pembangunan, Benih yang engkau tabur melalui pembangunan di Provinsi Papua Barat akan terus dijaga, hingga Provinsi Papua Barat akan menjadi provinsi yang lebih baik di kemudian hari. Tim Liputan mengabarkan.